Saya mulai dulu dengan Dari Om Hoce Boleh memperkenalkan diri Sejenak Saya UCF Jekho Sebagai basis dan komposer dari grup Legend juga Saudaranya God bless Cuman kita dulu berbeda JNW Dia rock, kita brush band Funky Jadi kalo kita main bareng Gak perlu saingat Karena JNWC Cara beda masing-masing Lu main apa, gue main apa Kita main bareng asik Nah Ada di Family tree Band-band Yang berhubungan dengan God bless Itu dalam family tree God bless Apa namanya Apa namanya Saya mau nanya Awal perkenalan dengan Yang Om Bian Atau dengan God bless Kenalnya Pertama saya kenal yang itu Waktu Kalo gak salah Tahun 7 4 Saya lagi main Saya lagi main bersama Dodo Luis di Tropicana nightclub Di Bandung Jakarta Oh Jakarta Terus Istriahat main Ada Dia bilang Ada anak Yang betul Saya betul Saat itu Langsung saya kenal Namanya Dan main bass Bambang Bambang Sejak itu Saya dengan dia Udah kayak Dekat Langsung nyambung Ngobrol Ya itu Apa yang diobrol ke pertama om Wah Soal main Main dari mana Oh di Malang Jadi untuk diketahui Dulu Om Bian ini Band awalnya Bentul ya Ya sebelum Bentul Banyak juga Main juga Cuman yang terakhir Sebelum band bass Bentul Bentul Berarti kenalnya pas Dibentul ya Ya berarti tahun 7-4 7-4 7-4 7-4 7-4 Wah masih inget Di Tropicana Naik Jakarta Band apa aja yang Waktu itu Kita waktu itu Main karena dimontot Untuk Acara di klub ya Kan Rolis kan bandnya Laku-laku funky Ya itu Acaranya kita sendiri Sama ada om band Oh ada om band Jadi mulai Awal pertemuan Dengan om yang Keluar ya Sekarang jadi Saudara lain Ibu beda bapak Saudara Cuman rumah Masih dekat Di Jakarta rumah Masih dekat Saya Tepat juga Oh Sekarang dia Masih awet Saya kalo Sore Contuh Kurungan dia Makan Tangan Mbak Titi Mbak Titi Mbak Titi gue pengen makan Kayak gitu Nanti kalo dia mau rekaman Nggak ada temen Diatur gue watching Tidak nunggu Temen ingin jalan Oh berarti sempet rekaman om bareng Atau Anak-anak kalo dia lagi bikin musik Dan Aku punya lagu masukin Iya Berarti Berarti Perkemanannya sampai Membuat karya juga Tapi Nggak sempet Mengeluarkan karya bersama gitu Nggak Karena karya bersama Waktu rollis lagi rekaman Lagu Astuti inget kan Astuti Iya Waktu itu Lagi rekaman Don Boni Lagi ke Eropa Kalau Saya mau isi gitaran Saya bukan gitar Diatur Ya Tantuner diuang Oh berarti Tolong gue Terus Dia bilang Lu kan bisa main Tapi gue Kalau main Dia yang main Itu lagu itu Lito Ini gara-gara ada Astuti Ada yang tau gak lagu Astuti? Tau Tau Berarti Yang belum tau Ternyata Om Ian ikut andil ya Dalam lagu itu Ada lagu lain lagi Ya Kok lepas sensor Dedy 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 Wah Saya udah agak lupa Oh Gak lupanya Berarti Berarti Om Ian Banyak-banyak sekali Secara sengaja Atau tidak sengaja Iya Kalau dulu Antara teman ya Jadi kita ngisi itu Bukan berdasarkan kontrat Atau apa Coba teman aja Eh Wah Gue yang ngisi deh Nah Isi aja Kadang-kadang dia gini Cukup Kalau 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 Lu Nah Berarti Memang Apa Semangat ingin berkarya aja ya Bersama ya Sesama Musisinya Jadi kuat banget Zaman dulu tuh meskipun aliran dari ini yang berbeda gitu enggak berbeda justru justru yang unik itu berbedaan itu ya akhirnya kita bisa lari kemana-mana gitu bisa ke pamping, ke rock, tanduk saya juga akan lari ada acara yang pernah, tuh gua ada acara nih bayarannya agak deh lu bisa bantu gua, ayo main gua mending tanpa dibayar edhi ucok ramah, edhi dia abadi sesuatu kemana begitu saking berteman, loh lu enggak ada acara ikut gua gitu kalau lu enggak ada acara ikut gua gitu oh iya berarti memang sama-sama nyambung dan sama-sama punya semangat ingin berkarya ya Om Mian nah kalau bertemu dengan Om Mian setelah di God Bless itu kapan? apa aja? saya lupa banget tapi kita pernah main bareng sih sering main bareng kita pernah main bareng di Semarang ya? Semarang kita main bareng ada yang enggak jadi ya? ada yang enggak jadi, loh situ gubernors yang ngelarang gitu gubernors yang ngelarang gitu tahun berapa hidromen loh masih? 70an masih 70an ada yang sempet nonton enggak waktu itu? belum lagi 70an waktu itu ini enggak penonton suasana dibanding dengan era 80an? gimana beda banget ya? kalau dulu fanatik tuh grup itu walaupun grup itu masih belum punya hits dulu rata-rata membawakan lagu orang ya? bawa lagu asing iya lagu asing biasanya lagu apa Om yang paling sering dibawakan? kalau dari God Bless tuh lagu-lagu kayak Freeride Kansas ya Kansas kalau Rode saya tahu itu rapu juga sekolah Chicago 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 Tower Power karena dipakai team iya paket team ya itu biasanya band tube sama band rock band tube tuh apa om? iya pake alat tube iya alat tube press section iya press section jadi kalau digabungin kita memang enggak ada musuhnya orang yang ada best jadi udah main terus jadi enggak ada persaingan yang bisa-dang-sang sama orang Go Bless baik juga sama kita karena udah saya saudara gimana? orang-orang yang juga persen enggak cuman semuanya lho aku deket sama Donnie aku deket Camiye aku mayoki almanu paling berkesan ketiga satu panggung sama God Bless kapan? pernah di Bandung kita bareng ya? ee Vika Soga tahun berapa itu kira-kira? tahun 2013 oh masih baru masih komplit masih komplit kita juga masih cuma enggak ada gitu masih komplit cuman waktu waktu saat dicerita kita main berasa banget God Bless mantap main apa yang dia benko oh oke lagi-lagi perbedaan udah menjadi ini makanya setiap pada ulang tahun God Bless Ben ini enggak ada tandingannya tandingannya cuman Rollis karena Rollis sabarannya dari Bandung tadi Rollis dari Bandung itu udah saudara jadi maksudnya enggak bisa diadu-adu tapi dia ini bandnya punya ciri sendiri susah apa ciri yang menurut kamu? iya dengan band rock orang lain beda gitu bedanya apa? di liriknya? lagunya? atau? kental kental dan semua personilnya itu kayak lem gitu di lem gitu solid? kayak markat kalau Rollis gimana? kalau Rollis jadi tanya itu keren jangan salah jangan salah ini keren banget kalau God Bless gue semuanya nonton gitu jadi keren yang Rollis keren dan God Bless oh maaf kalau keren keren yang nonton yang keren gitu saya dulu suka nonton gitu yang tuh kalau bikin lagu di Rollis kan yang tuh kalau bikin lagu di Rollis kan yang tuh kalau bikin lagu di Rollis kan keren gitu ya lagu Hitchell banyak ya saya di nulis karena lain Ascuti siap-siap kemarau hari-hari banyak sampai sekarang masih nulis gitu soalnya saya seneng yang paling seneng lagu apa? yang ditulis kayaknya seneng semua sih seneng semua ya cuman berkesan itu kemarau kemarau kenapa berkesan? ya saya takut waktu 7 begitu begitu dia dapet penghargaan saya takut kok waktu 7 jangan penghargaan kalau 77 tuh wah saya ditakut nih pikirannya gitu kan nonton waktu ini dapet penghargaan saya takut kan karena dapet liriknya bagus kemarauan lirik yang bagus ya ya soal jaringan kenapa ya lingkungan lutan-lutan di patah lu Oh, kemarauan tentang penerbangan hutan. Dapat biawa atau dapat uang kesel? Biagam ya? Atau biagam aja? Biagam. Kalau duitnya lucu sendiri aja. Tapi kan kita berkarya belum memikirkan itu kan? Tanya ya, dia bikin uang, mikir lah. Dia bikin uang itu sampai disenangin orang, itu cukup. Itu ya nih kita yang gak mikirin. Kalau yang sekarang bayar, bayar aja. Ada lupa mau bikin itu. Om Mian, lagu yang paling cepat dibikin lagu apa Om Mian? Lagu tercepat yang saya pernah bikin itu satu lagu. Jadi begitu saya terima itu malah liriknya dulu. Jadi lagu yang saya dapat dari lirik dulu cuma satu lagu ini. Itu. Dari Panggung Kesadjuara. Jadi begitu saya pegang gitar. Karena liriknya bagus ya. Dan saya cermati dulu liriknya. Apa maksudnya. Itu yang begitu kan Taufik. Pas Taufik Ismail. Jadi liriknya bagus. Mengalir begitu aja. Jadi dari rap sampai... Dari ba'it sampai rap sampai terakhir itu langsung kita... Cuma ada beberapa perubahan lirik yang saya mesti disesuaikan dengan nada-nada akhir gitu lah. Yaitu Panggung Sangiwara. Sampai sekarang ya. Iya lho tuh sampai sekarang. Ya sampai sekarang liriknya juga berkasih. Selama orang bersandiwara terus waktu. Mereka bersandiwara terus. Terakhir kapan bersandiwara? Menonton sandiwara terakhir kapan? Iya kemarin seminggu. Maksudnya ada lagu dia juga. Panggung Sangiwara sesuatu. Berarti... Apa namanya... Proses pengetahuan lagu kombian tuh harus menunggu lirik dulu atau? Enggak. Biasanya kalau saya membuat lagu itu justru dari nada dulu. Nada dulu. Cuma kebetulan ini lagu kan dibuat untuk film. Masalah. Jadi saya dapat liriknya nggak hanya Panggung Sangiwara banyak. Dalam satu album itu banyak. Cuma yang terpengus yaitu Panggung Sangiwara. Panggung Sangiwara sampai sekarang masih bisa dinikmati dan sangat relevan ya dengan liriknya. Situasinya masuk terus. Kalau lagu yang paling susah Om yang lirik paling susah dibuat lagu? Kalau lirik paling susah itu di album Cermin. Itu Anak Adam. Saya suka itu. Cuma lagunya minta ampun panjang. Dulu lagu itu panjangnya gak salah 15 menit. 15 menit ya. Kalau dimasukin di dalam goong, dipotong-potong. Tinggal kira-kira 8 menit lah. Berarti lagu terpanjang 15 menit. Lagu terpendek berapa menit Om ya? Apa? Lagu paling pendek yang pernah dibikin. Yang pernah saya bikin itu saksi gitar tua. Itu paling pendek. Paling pendek. Prosesnya cepat atau lambat? Jadi kantri biasa. Biasa ya? Jadi setiap lagu itu... Akustika? Akustika. Oh basicnya akustiknya? Akustika. Setiap lagu prosesnya beda-beda ya? Beda-beda. Beda-beda. Ada yang dirik dulu. Ada yang bangun dulu. Gak pernah jadi masalah ya? Gak. Cepat tangan dulu Bu Om Bian. Terus Om Bian ini Om-Opa nih. Om-Opa ya. Om-Opa. Terima kasih. Selamat sore Om Bian. Om Uca. Saya memang lumayan mengikuti sejak awal dari God Bless maupun Rollies ini. Nah tentang God Bless ini yang pengen saya tahu itu kan ada era progressive rock di album Cermin dan Buma di atas bukit. Kemudian pas semut hitam itu kan nge-glend di luar. Kira-kira itu pertimbangan dari God Bless sendiri seperti apa tuh mas Yanta. Secara konsepnya itu. Terus satu lagi boleh nambah. Tapi di luar God Bless ya. Mas Yanta ini kan banyak mengorbitkan penyanyi-penyanyi Indonesia. Termasuk salah satunya Iwan Fals. Nah di Iwan Fals saya ingat pas album awal ada Ethiopia atau apa gitu. Itu karakter rocknya itu belum keluar. Mulai keluar di 1910 dan menguncak di Mata Dewa. Nah itu apakah ada pertimbangan-pertimbangan pas ngangkatnya itu di Mata Dewa gitu ya. Makasih. Itu saya jawab yang kedua dulu ya. Dari Mas Iwan. Dulu saya kenal Iwan itu sebetulnya dia udah. Udah peken ya. Cuman lagu-lagunya itu bentuknya beda gitu. Jadi dia kalau misalnya teriak itu. Lo ini nggak keluar. Jadi bassnya itu nggak keluar. Dulu saya pernah disuruh ngiringin dia. Saya bilang. Wan. Kalau pengen lagu kalau. Itu nyanyinya harus dirubah. Jadi apa. Jadi nada-nada bawahnya itu kurang keras. Kurang power gitu. Dulu kan agak mengek gitu kan. Kalau di album aku yang sebelumnya. Cuman nyatanya dia mau. Dan saya mulai berubah vokal itu di. Nggak salah di album. Enggak 1910. Nah itu udah mulai. Mulai keluar suaranya. Dari situ. Jadi karakter yang dia pekan sampai sekarang. Terus yang Jermin apa tadi Mas? Pertimbangan dari era. Ya kalau Jermin itu era-era. Di mana kita pengen musik itu bergaya gitu. Jadi. Kita dengerin hanya kan dulu. Cuman Genesis. Cuman musik yang susah-susah. Makanya coba deh. Kita bikin lagu. Kita bikin lagu sama Doni. Apa segala itu. Yang udah nggak usah mikirin komersial. Jadi akhirnya kita bikin lagu itu. Ya kayak lagu-lagu di album Jermin itu. Jadi masa bodoh lah mau laku. Kayak nggak gitu. Jadi ternyata nggak laku. Dan kita berubah sekali gitu. Setelah berjemit. Wah kalau kita main band kayak begini. Kapan dapet duitnya. Akhirnya kita bikin album itu. Udah. Sekarang yang ada komersial. Jadi. Album sebut hitam itu. Ya. Tepuk tangan buat. Akhirnya. Agak grovi sebenarnya. Tapi yang mau saya tanyakan nih. Terkait umian. Kan sebagai pemain gitar yang udah lama nih. Bagaimana sih tipsnya. Untuk kesahirannya dalam menjaga. Permainan gitarnya. Supaya tetap bagus gitu. Terus yang kedua mungkin. Saya tertarik di album pertama tuh. Ada yang cover. Jujurnya. 3D on my mind. Itu bagaimana midennya. Sampai bisa mengecek beberapa musik. Dari Genesis dan beberapa musik lainnya. Itu menjadi satu yang bagus gitu. Terima kasih. Kalau yang pertama. Saya bisa bermain gitar. Kenapa. Kenapa saya milih dengan gaya yang sekarang saya bawa gitu. Jadi sebetulnya gitaris tuh banyak. Kita belajar dari barat itu. Dari musik-musik asing itu macem-macem. Saya ngikutin dari zaman The Shadows. The Ventures. Di Purple sampai. Banyak sekali gitaris yang. Aneh-aneh gitu nadonya. Cuman gimana ya. Saya dulu mikir. Gimana kalau kita itu punya. Bisa main gitar dengan gaya sendiri. Akhirnya. Makanya kenapa kita bikin. Sesuatu gitaris elite itu. Yang bisa diikutin orang. Jadi gak hanya. Gak hanya bermain speed. Atau apa. Jadi yang orang bisa kenal itu. Gaya permainan saya. Gitu. Makanya lahirnya. Album kayak. Lagu yang melodius. Gitu ya. Kayak rumah kita. Gitu. Orang. Orang apal. Gak hanya. Saya bisa bermain rumit. Gitu. Gitu. Terus yang kedua pak. Terus yang kedua pak. Waduh kalau itu. Mungkin. Dari. 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 Pertama. Gitu. Sebetulnya membawa. Laku-laku. Jadi kita kemasukan. Notasi-notasi bahan. Nanti itu. Di setiap laku itu. Banyak. Benar. Dan kita mulai. Berdiri sendiri. Dengan jiri warna. Ini. Gitu. Di abun cermin itu. Jadi. Lepas dari warna. Grup-grup barat. Grup. Grup. Memang. Pada awalnya. Semuanya. Berproses. Sebelum. Mempunyai ciri khas sendiri. Dalam permainan gitar. Ataupun. Dalam proses. Pembuatan karya. Pasti. Selalu ada. Pengaruh-pengaruh. Dari. Karena kita belajarnya. Emang. Dari sananya. Dari itu. Gitar. Itu ya. Musik-musik. Barat lah. Sebetulnya. Yang penting. Jangan takut. Untuk memulai. Ya. Yang penting. Enggak diru. Terinspirasi. Boleh. Keniru. Jangan. Kurang lebih. Seperti itu. Ada tiga pertanyaan. Yang ingin saya tanyakan. Karena saya jujur. Masih kekurangan. Informasi. Soal God bless ya. Yang pertama. Dari yang desus-desus. Yang saya dengar. Apakah. Benar. Dua. Album. God bless. Yang. Kebetulan itu. Favorit saya. Kuma di atas bukit. Dan cermin itu. Direkam. Dalam waktu. Direkam. Dalam. Hanya. Sekali rekaman. Dan. Dan. Dilakukan secara bersama-sama. Di studio. Misalnya. Ambil. Tadi ambil contong. Tadi ambil contong. Lagu anak Adam. Tadi. Jika misalnya. Rekamannya. Gagal di. 15 menit. Gagal di menit ke 14. Harus diulang lagi. Dari awal. Secara bersama-sama. Terus. Yang kedua. Saya tertarik. Dengan lagu anak Adam itu. Bagaimana sih. Cara. Mengumpulkan. Apa namanya. Proses kreatif. Arrangemennya itu. Menggabungkan. Dari. Akustik. Terus. Solo gitar. Ada. Ada keyboard. Ada. Macem-macem ada. Bunyi-bunyian dari. Drum gitu. Sehingga akhirnya. Membentuk. Laku yang. Panjang sekali. Dan rumit sekali. Menurut saya itu. Dan yang ketiga. Apa pendapat. Om Ian Antono. Terkait dengan. Lagu lama. Dengan aransemen yang baru. Ya begitu aja. Terima kasih. Jadi. Yang pertama itu. Apa benar Desa Susus. Proses rekaman. Secepat. Yang benar. Satu. Satu One Take. One take dan melakukan cara bersama-sama di dalam satu studio Iya, kita sekarang lihat dari alat yang ada disini Sebetulnya ada take 24 track, ada mixer Kalau zaman dulu orang rekaman tuh gak bisa diulang-ulang kayak sekarang Jadi kalau misalnya kita salah dalam satu lagu, ya diulang lagi Jadi gak bisa disambung atau misalnya suaranya masih itu Nah ini, menurutnya ini kurang, di benerin gitu gak bisa Emang harus di awal dan diulang-ulang gak bisa dipotong di tengah Itu kayak tit zaman ini Ya bener ya? 24 Begitu, terus yang kedua bagaimana menggabungkan proses kreatif dari lagu Anak Adam? Ya, kebetulan kita, saya, Mas Doni, Mas Yogi itu dulu kreatif banget Jadi kalau kita buat lagu itu, kebanyakan sehari aransemennya itu bareng-bareng gitu Jadi, bayangin kalau saya punya ide, bikin raja etik dong Lahirnya kayak lagu Anak Adam gitu Ntar dicampur dengan Yogi punya ide kayak apa? Abadi Abadi punya ide lain lagi Karena dia pemain jazz kan Jadi agak beda-beda warnanya Jadilah album yang dicampur Akhirnya dicampur jadi album jermin itu Cuma jadi gak memikirkan Ah ini mau lagu enggak Yang penting cocok Masukin gitu Terus ya Yang ketiga Alansmen apa lagu lama? Alansmen bagaimana? Kalau dari alansmen lagu yang terakhir itu Kita bikin-bikin sesuatu yang lain Karena dari dulu sebetulnya warna lagu babes itu berbau klasik Cuma dulu setiap kita diisi string itu kalau saya rasakan kok Kayak gak enak kalau dimainkan di tangan gitu Jadi ini emang harusnya live Makanya kita Kalau lagu yang dibawakan sebanyak kan cocok Untuk dibawakan string karena berwarna klasik itu yang banyak Makanya di album yang baru kan Klasiknya enak-enak dan cocok gitu Semoga menjawab Pertanyaan berikutnya Pertanyaan berikutnya Nama saya Zienal dari Ciputan Pertama pertanyaan buat Om Oce dulu ya Tadi Om Yandrus Kalau saya lihat perjalanan karirnya Om Oce Ini legend juga nih Om Oce Kok itu mulai dari dulu kayaknya mulai dari drag sebelum bas Bener Nah pertanyaan saya waktu pas release kok om langsung ke bas ya Apakala skills sama wajib ya Nah itu satu om Terus kedua buat Om Yand Oh ya om buat Ini juga God bless juga termasuk band legend ya Maksudnya band satu-satunya mungkin di Asia ya Yang dibuat pameran seperti ini oleh pemerintah Dan ini suatu apresiasi buat Dan Indonesia Karena tadi saya lihat Saya dari sesi satu udah disini nih Sesi satu, dua, dua, tiga, empat Sesi satu saya lihat anak muda semua Mereka jadi tahu apa itu God bless ini Mungkin anak-anak yang baru lahir baru 10 tahun kemarin Dan 15 tahun kemarin Tapi mereka ada pameran seperti ini Mereka jadi tahu bahwa God bless itu Ternyata musisi hebat Dan ini grup yang legend ya Dan wajib diru ya Ini positifnya Nah kedua Kedua pertanyaan buat Mas Dian Nah kita kebetulan ada di in-studio ini Memoriable untuk alat-alatnya Mungkin salah satu dari alat sini Mungkin ada punya Mas Dian Mas Dian bisa cerita gak Mas Dian Kalau Marshal yang mana yang dipakai Saat awal-awal God bless Atau berjalan lengkara di God bless Mungkin itu aja, terima kasih Dulu saya main drum itu Untuk coba-coba aja Oh Juga pernah main keyboard pernah Main gitar juga pernah Akhirnya saya main di was yang nyangkut sampai sekarang Katanya gak bisa baca partitur? Dulu gak bisa baca partitur Akhirnya Karena Benny kan Benny di nulis Kalau mau bikin konser Selalu bikin partitur Saya akhirnya belajar Jimmy juga belajar Jimmy malah jadi dirijen Lebih pintar dari saya Jadi dirijen yang bagus loh sekarang Dan saya senang bass tuh Gak tau Karena saya penempat berat Paul Mcartney sebetulnya Karena dia pemain bass yang harmoninya bagus gitu Gitu aja Sampai akhirnya memutusnya untuk menjadi pemain bass aja Allah Saya juga dulu senang Selain Paul Mcartney Tapi saya senang Orkestra Paul Mcartney Paul Mcartney Ada pemain bass yang bagus sekali itu Sekarang saya gak tau namanya Saya juga gak tau namanya Oh nanya Om Ian ini dari semua instrumen yang ada disini ya Ada bisa diceritakan yang sering dipakai Om Ian gitu ya Sejarahnya Ada apa sejarahnya yang Ya ini Ini gak ingatnya alat-alat ini banyak kan dari zaman John bass terakhir dan Gombor Ibu Ya kayak ini Emble bass ini Ini paling bajet ini Ya Jok ya Mesela buku 400 itu Dan kita selalu pakai dulu Dulu kalau kita main bass Selain kayak sekarang ya Dulu kan Kalau sekarang kebanyakan kan direct Kalau zaman dulu ya Kayak begini Jadi emblem ini dulu Kita pake marshal itu ada 8 biji Kalau buat di panggung Kalau sekarang kan Bunyi di monitor itu udah cukup Dan itu tip Dipake di agung pertama Dari zaman Buat di atas bukti Itu Yang lainnya yang marshal ini masih sama Kalau ini marshal tetap Tetap dipake Sampai sekarang juga masih dipake Cuman ada berapa biji Yang speaker nya udah jempol Udah rada rusak Kalau ini untuk akustik Treselian Kalau itu gitarnya Yang salah satu gitarnya yang digantung di display itu ya Di display itu ada Profession ya Yang dibake untuk lagu Bumat di atas bukti Si air kehidupan itu dari Lagu yang digantung Gitar yang digantung Kalau kramer saya ilang mas Ya dulu saya punya kramer yang saya suka banget ya Dari jaman Album semut hitam Ya dari jaman semut hitam itu kramer putih Dan ditaruhnya di hard rock Waktu di sudirman ya Sudirman ya Cuman waktu hard rock itu pindah Gitar itu jadi ilang Sampai sekarang dicari Jadi kalau ada yang mau dapet Jual saya mau beli Saya ingin membanyakan Ini grup masih Antonor Musikan kesini kan Sudah dari tahun 70an Sampai sekarang Itu banyak Ya sudah ada banyak beradaptasi Selain dari klasik Terakhir itu Dengan Sympodis Orchestra Yang di grup Antropology Nah ini Kira-kira untuk pendepannya Apakah ada Untuk kolaborasi Mungkin jenis musik Seperti di GOM 2000 Yang GOM kolaborasi dengan Asal-asal musik iknis Jadi Indonesia Nah itu juga kan Itu juga bisa Untuk memperkenalkan Jenis-jenis musik Indonesia Yang Yang terutama daerah itu Bisa juga GOM Indonesia Bersama dengan God bless Kemudian yang kedua Mengenai Kan saya dengar Itu mau ada rencana Peran buatan film God bless Untuk sejarahnya Itu kira-kira Apakah Kira-kira Kapan akan dirilis Setelah album Yang kita bikin itu Sebetulnya Ini pekerjaan Yang paling susah Yang di album Antropology ini Itu Prosesnya Itu memakan waktu Kira-kira Satu tahun Jadi Karena apa Dulu musik Dan dulu Tekan analog Jadi apapun Dimainkan dengan Keyboard Misalnya seringnya Saya bilang Enggak bagus Jadi maunya Dibawakan secara live Oleh pemain beneran Makanya Sering-seringnya Di situ itu Kan kelihatan Dia kelihatan Nyatu Lanjutkan Posit Berarti Berarti Secara proses Saya jadi mau pertanyaan juga Om Yang Apakah dengan teknologi Yang baru Sekarang ini Om Yang Ada kesulitan Gak dalam proses Berkaranya Apa lebih Suma dengan Cara-cara lama Oh iya Kalau musik yang baru itu kan Kebanyakan digital Kita sampai sekarang Juga masih Punya masalah Terutama Godbass Kalau lagi live Dimanapun Yang baru-baru ini juga Kita itu kan Pake headphone Jadi kayaknya Gak enak gitu Dimainkan Kita denger monitor Dengan headphone Sampai sekarang Kalau kita masih suka Dengan ditodong Pake mic Senang merdeka Senang merdeka Oh senang merdeka Yang lebih dapet Yang feel Lebih sound Dari segi sound Juga beda banget Gitar direct Kalau dimaksudkan Dengan MP Itu beda banget Berarti masih Mengutamakan Bagaimana Kepekaan Apa Rasa Dengan sound Lebih enak langsung Iya Serinya Ada lagi Pertanyaan gak Oh belum Oh ya Rencana film Kalau film Kayanya saya Gak terlalu Yang tahu Sebetulnya istri saya Jadi Berarti Istrinya Dengan film Dia yang urusin Masalah begitu Kalau kita taunya Ini buat film Kapan jadinya Ini balik-balik Mau kontrak Kok gak Kok gak Kok gak Kok gak Kok gak Kok Jadi Belum 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 ada Belum ada Gak alasannya Karena sekarang Itu yang laki-laki itu Film-film Orang-orang Orang-orang Jadi ini Tunda dulu Dia bilang Terakhir Ketemu orangnya Begitu Oh jadi Orangnya Masih 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 Maaf ya Kayaknya Gotes Ditunda dulu Kenapa Yang film sekarang Itu serem-serem Yang film musik Itu banyak kan Gak bisa Jalan Saya mengikuti Berapa Konser Termasuk yang Pelan-tahun 50 kemarin Di Cenayang Saya juga Berapa kali Melihat Tampilan Gotes Bermain Dengan Musisi lain Yang Musisi sekarang Jadi saya melihat Anak-anak muda Sekarang suka Gotes Bukan hanya Gotes yang Asli saja Tapi yang Kolaborasi Dengan Pemain Muda Nah Pertanyaan saya Apakah Memang Gotes punya Rencana Untuk Berkolaborasi Dengan Pemain Pemain Sekarang Anak-anak muda Sekarang Sehingga Gotes itu Tetap Legend Dan Disukai juga Dengan anak-anak muda Terima kasih Iya Kalau Rencana itu Ada Setelah kita Bikin ini Kita masih Bernafas Masih istirahat Bayangin Kerja mulai Dari recording Sampai terakhir Sampai situ Makan waktunya Lama-lama Dan Emang kita Ada beberapa Lagu Yang Emang kita Buat Untuk Album Berikutnya Dan Situ Kita Pikirin Apalagi Yang Mau Kita Tampiri Saya Ketemu Mas Ya Bikin Dong Sesuatu Yang Lain Makanya Kemungkinan Dalam Tahun Ini Juga Akan Kita Bikin Album Lain Dari Album Album Ada Album Album Apa Apakah dari Album 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 Yen Dari tahun 1975 Hingga Yang Terakhir Itu Masih ada lagu-lagu sisa yang belum sempat diolah kembali yang mungkin nanti akan dirilis Jadi kayak semacam old takes atau designs gitu pak Atau mungkin juga rekaman konser dari jaman-jaman tahun 70-80 Yang mungkin masih bisa dikeluarkan pak, itu aja Sebetulnya di GoatBest itu masih punya cadangan lagu yang masih belum keluar Dari jaman sekarang, waktu rekaman di rumah pasti oke ya Waktu itu ada, ya ada sikit salah pengertian lah, hangat pemain Sampai album itu gak dijadikan Jadi sampai sekarang itu udah dibuat kira-kira satu album yang gak keluar Makanya kita untuk berikutnya itu kita akan terus-terusin ini album sampai pegang Karena pintanya juga udah hilang Tinggal tonton-tonton tolak di dalam spaset aja Ya mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu dekat pak Sekian lama Mas Ian berkarya sama GoatBest sama 50 tahun ya Pasti pernah perjalanan panjang dan liku-liku Mas Ian Sebetulnya GoatBest itu bukan hanya bank ya Jadi udah seperti saudara, jadi masing-masing para istrinya anaknya itu udah menyatu Jadi apapun misalnya masih kalau tur gitu, dia suka bawa istrinya anaknya Dan istri-istri itu udah kalau ntar buat belas latihan gitu, cekson di daerah itu mereka menyatu Ya entah mau belanja kayak ke toko kayak Jadi, jadi apa? Jadi udah bukan ga eben lagi, jadi udah kayak saudara besar Spirit kekeluarganya dipertahankan Kenapa? Spirit kekeluarganya dipertahankan Spirit semangat kekeluargaan di dalam ekat blesnya Terus di... Ya jadi semangat kekeluargaannya itu Jadi kalau kita dan masing-masing istrinya itu jadi manajernya sendiri Jadi, itu Mas Ye punya manajer istrinya Nah, ntar saya punya manajer istri saya dan anak saya Dan itu yang bikin kuat, lekat gitu Dan dulu main drum ya? Iya, dulu main drum ya Jadi salah satu resep untuk band sekarang Dan cara bermusik Jadi kita itu terbuka Jadi kalau misalnya latihan mau cari alam band Eh, lu mau bikin kayak apa? Eh, lu mau bikin kayak apa? Itu jadi... Masukan ya Jadi, ya masukan yang bagus Dan masing-masing punya warna kan? Jadi... Jadi kebebasan penuh ya om untuk mengeluarkan... Bebas, bebas Jadi kalau dibebas, bebas Dan itu yang bikin kuat alam sebenarnya